Yang maha suci, maha tinggi menjadi dewa. Kenapa? Begitu masuk ke Indonesia. Kenapa dewa anda harus anda ganti menjadi Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah? Hei, saudaraku Kristen. Bukankah kalian ini anak-anak Tuhan? Kenapa tipikal agama kalian seperti ini? Bukankah seharusnya sebagai anak Tuhan mengajarkan kebenaran yang lurus? Bukankah Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah lurus, akulah lemput? Kenapa kalian bengklot? Kenapa bengklot? Luruskan barisanmu kalian wahai saudara Kristenku. Katakan kalian menyembah Teos. Jangan menyembah Tuhan yang umat Islam. Jadilah seorang Kristen yang sejati. Penyembah Teos. Yang diajarkan oleh agama Kristen lebih dulu. Kenapa berhenti di situ? Begitu masuk ke Indonesia, justru menyembah Tuhan yang umat Islam. Dengan mengatakan, Allah. Coba. Sadarkah kalian? Ya mungkin ada di antara kalian tersadar, tetapi yang hatinya hitam, yang hatinya keram, akan tetap mengatakan, Oh tidak kok, Tuhan kami memang Allah. Dari mana dasarnya? Kitab kami memang Alkitab. Dari mana kaedah ilmunya? Tak ada. Hanya klaim pembodohan yang diajarkan oleh gereja kepada kalian. Sudah gitu, nanti yang salah Bang Suma. Yang dilaporin Bang Suma. Yang dituduh Bang Suma. Padahal yang kita sampaikan adalah bagaimana supaya Kristen ini memiliki harga diri. Kristen ini memiliki jati diri. Kristen mendudukkan pakaiannya pada konsep awal. Kami Kristen. Kami pengikut Yesus. Kami ini adalah pengikut kitab Bible. Kami ini adalah penyembah Teos. Dudukan perkara itu. Kami akan membantu Anda. Menggir semua, menggir. Saudara kami, penyembah Teos, mau lewat. Tapi sekarang berubah. Menjadi penyembah Allah. Selamat pagi. Ya, selamatkan pagi. Ya, izin motong ini. Silahkan, asal jangan disobek. Ya, mungkin sedikit lancang ini ya. Silahkan. Ini Tuhannya Kristen kan ya? Iya, iya, iya. Oh, bagus. Kalau enggak usahkan. Bisa dipanggil usah juga bisa. Nanti gini. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya bahwasannya Malaikat Jibril itu memang turun membawakan wahyu begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini Pertanyaan Orang yang seakan-akan hidup di masa pewahiwan. Kalau Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang berakal Rauh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Itu pada masa Rasulullah. Anda ingin ditunjukkan sekarang. Yang diajarkan kemudian oleh Rauh Kudus kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Uji Al-Quran itu. Kuliti Al-Quran. Kalau dia bukan berasal dari pencipta langit dan bumi pasti Anda temukan kesalahan. Mempertahankan Mempertahankan kaidah Al-Quran Membuktikan bahwa Al-Quran siap untuk dibedah. Mempertahankan original teks Al-Quran Membuktikan Al-Quran siap untuk dikuliti. Sekarang Anda buktikan kesalahan dari Al-Quran. Ya, bisakah ditunjukkan kepada saya bahwasannya untuk wahyu itu sendiri dan Al-Quran itu disampaikan melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang adalah Rauh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah Muhammad SAW pun di awal menerima wahyu beliau heran. Ini apa? Apa yang terjadi pada diriku? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Beliau tidak tahu. Kenapa beliau tidak tahu? Karena Islam Al-Quran itu bukan karangan beliau. Berbeda dengan agama saudara. Aku dipilih dari sejak dalam rahim buku dipilih sebagai apa? Tukang loa. Oh dipilih jadi Rasul. Kenapa Anda tidak wakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Pada saat itu saya saya ini saya ini bang. Kenapa? Tadinya kau ngaku dipilih jadi Rasul dari rahim ibumu sejatinya kau harus mendampingi Yesus dong. Kalau kau adalah Rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim. Kau kemana pada saat Yesus teraniaya? Justru kau yang menganiaya muridnya. Kau kemana? Waktu itu saya lagi honor di sebelah. Bapain honor apa? Ngajarin orang mematikan akal Pak Manu. Itu baru diragukan. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara di dalam kitab saudara dalam kitab lukas misalnya Yesus didatangi seorang malaikat memberi kekuatan kepada Yesus keringatnya seperti bintik-bintik darah. Pertanyaan saya siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu malaikat? Bukan setan. Pertanyaan saya dan pertanyaan Anda saya sudah jawab. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW lihat Al-Quran Al-Quran ada di tengah-tengah Anda tinggal ke Gramedia kalau tak ada duit nanti kusuruh khosnya untuk transfer ke Anda. Beli Quran pelajari Quran kalau Anda menemukan kesalahan boleh jadi Anda meragukan Al-Quran Al-Quran ada di tengah-tengah kalian sekarang kami ingin menguji apakah wahyu apakah berita yang datang kepada lukas itu adalah wahyu dari Tuhan. Kami cari original teksnya. Ini kalau terjemahan sudah pasti bukan. Ini buatan Lai lembaga Babel Indonesia. Ini sudah pasti bukan kitabnya lukas. Kami mau kitabnya lukas. Kami ingin uji apakah betul lukas ini menerima wahyu. Kami mau surah-surah aslinya Paulus. Kami ingin meneliti buku-buku asli dari Paulus. Tapi jangankan jangankan mau meneliti buku-buku Paulus original teks kitab kalian aja sudah tak ada. kamu meragukan Al-Quran Al-Quran ada di tengah-tengahmu tinggal kau baca pelototin lihat itu kaida ilmu apa disiplin ilmu apa yang harus aku kuasai supaya aku bisa kemudian membaca Quran ini. Melajari sampai anda bisa tapi jangan salahkan saya kalau anda mencari kesalahan Al-Quran dengan menggunakan kaida ilmu justru anda menjadi pengikut Al-Quran tapi dengan kaida ilmu bukan seperti kiamat bukan seperti CCP bukan seperti edis mengkritisi Al-Quran pakai ilmu terjemahan jangan pakai itu pelajari Al-Quran berdasarkan dengan kaida disiplin ilmu ketika anda ingin tahu tentang komputer pelajari dasar-dasar memahami komputer oke apa yang dipelajari ketika kita ingin memainkan komputer oh mikros mikros office minimal harus bisa word atau bisa office dan seterusnya excel dan seterusnya kalau tidak bisa lantas anda berdiri di hadapan komputer mengetahui cara ngerti aja gak bisa lantas anda ingin mencetak apa yang ada di dalam printer untuk anda cetak kayak mana bisa tuyul begitulah anda ketika anda membahas tentang Al-Quran seperti anak TK yang membaca sampul buku kedekteran lalu buka praktek itulah Edis itulah Kiamat itulah Rokardus itulah si Cepi itulah kalian tapi kalau kami ingin rindu manalah kitabnya Paulus yang asli ini ya ingin kali kulihat ini buku Galatia Filipi dalam bentuk original tekst yang mana ya dimana ya bisa kami beli tak ada yang ada hanya terjemahan keterjemahan keterjemahan entah apa-apanya dasar pijakan benar atau tidaknya terjemahan aja terus ada revisi revisi terjemah ada perbaruan perbaruan terjemah kapan dimunculkan buku aslinya Cahayu kapan 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 selayaknya Quran dan seterusnya ada original tekstnya kemudian bisa anda pelajari anda beli Al-Quran ke Gremedia baca ambil Quran bayar di sana masuk ke kamar tiga tahun kunci dari dalam pelajari huruf demi huruf pelajari huruf demi huruf kata demi kata kalimat demi kalimat peragraf demi peragraf baca pelajari habis itu tampil di hadapan kami ini lho Al-Quran salah berdasarkan kaedah ilmu nahu sarab berdasarkan ilmu mantik ilmu balaga berdasarkan ilmu ikhrab ini kekeliruan Al-Quran baru kita jempol ini muncul muncul hanya hadis terjemahan dibawanya kemari tuyul bang sumah juga begitu dong membahas Bible kita juga cuma terjemahan sekarang standar pemahaman Kristen terhadap Bible-nya apa kami juga mempelajari nahusarab untuk Bible nenek mukipel kami juga dalam memahami Bible kami juga belajar ilmu mantik nenek utuyul kami dalam memahami Bible kami juga belajar ikrat itu namanya kamfret berotak tapi tak berakal izin bang sumah iya bang sumah laki ngericat ini gurunda pelawak tirinya anu siapa suara aku tau lah suaramu itu suaramu itu anu cowok kecewek kecewek lanjut gurunda siap gini bang sumah ada tantangan nih dari pak pak bombom nih untuk diskusi di di room netral bang sumah gimana bersedia di room netral bersedia bang boleh ya nanti malam bang jam 8 malam saya selama masih di tanah jawa ini saya belum bisa oh gitu jadi gimana bang jam jam 8 malam gak bisa bang saya gak bisa nanti balik di tanah kelahiran baru bisa oh gitu jadi kapan kira bang ya paling ahad depan oh gitu yaudah gini bang sumah aku punya room room netral jadi disitu ya aku lewat kelewat miklim kripten aku di kripten bang dan aku jamin di kamu berni saya aku aku netral emang enggak berani kalau aku gak berani kalau sama hewan aku gak berani kalau sama hewan sama pelawak aku gak berani kalau sama pelawak sama siapa nih sama manusia berani sama agata agata bukan manusia kotoran bernyawa Oh gitu dibilangin aku bernyanyi cuman sama manusia ini aku ngomong akademis yang ngomong kiri cat mana ada orang percaya bahkan aku enggak ada aku juga banyak follower lumayan saudara muslim semua aku netral di bombom jeruk sini aja sih nanti nggak mau Bang nggak mau kalau kalau di room muslim yang yang ini takut di miut-miut gitu di kick ada mau yang di timer nanti iya tapi kan nanti nggak adil apologi-apologi muslim Kristen bisa ketemu di situ Hai tak kau diemlah maksudmu maksudmu di Kamalkaris kau diemlah kau diem nggak ada nggak ada umat Islam yang mau kerumuh nggak ada nggak ada lanjut Gurunda diskusi aja Richard diskusi dah bom-bom suruh sini kalau nggak berani ya udah ah gitu juga susah soalnya kalau saya yang ke rumah mereka dikerjanya kick meut-kick meut pasti itu Gurunda pasti itu Hai cuma kalau mau berani ini pelawak naik meutnya mau diskusi kudis pelawak emang-emang kita angkat tema dulu dis ya kita angkat tema dulis 30 menit berani dis satu lawan satu lah kalau dia satu kita angkat tema ayo kontentikan Alquran dan Bible berani enggak 30 menit aja gas ini Oke kita mulai sekarang kalau kita tanya jawab boleh kontentikan Bible dan kurang-kurang ya berani 30 menit nggak berani paman berani-paman nih oke 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 masalahnya begini ini saya tanya dulu berani enggak 30 menit sekarang belum kembali saya mulai saya mulai-mulai comu suruh turut saya mulai-mulai saya mulai kita belum belum bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulutnya sendiri berkata busuk al-quran min arba'ah terima al-quran dari keempat sahabatku itu menurut asura pertanyaan saya tolong tunjukkan pengakuan Yesus tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas itu hidup satu aja jangan al-quran semuanya tolong tunjukkan pengakuan Yesus pengakuan hidup tolong tunjukkan pengakuan Muhammad dikuran Alquran adalah semuanya Wahyu dibisu dari Allah kalau berani usah dibisukan di mulut Rasulullah diskusi dengan Alquran emonya kalau ditanya jawab diterangkan kemudian oleh Rasulullah khusus al-quran al-quran min arba'ah kalian ring saya terima al-quran dari saya sahabatku kalau mau diskusi dengan saya mulai jadi Rasulullah menyebutkan kemudian sebagai kitab suci untuk melebi sekarang tolong tunjukkan pada saya dengarkan pertanyaan saya dis Anda mengambilkan 30 menit kan Anda mengingatkan tadi kan tolong tunjukkan semuanya saya ucapan Yesus ucapan Yesus ketika ya sama kecilan eh dengarkan saya lebih suka menunjukkan kepada jangan bicara dulu kalau gitu misu-misu pertanyaan saya disusulong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang buku Lukas saya tunggu mulai dari sekarang aku cek seperti ini yang lain jangan dimiut biarkan beliau bernarasi tentang kontentikan kenapa kita lukas kenapa ucapan mulut Yesus bicara kenapa Islam sampai kencing bicara kalau saya bicara kenapa kita tunggu ya teman-teman biarkan dia bicara yang lain dia iya sekarang begini cuma kau kalau berani diskusi dengan saya tentukan waktunya satu lawan satu pakai waktu berani nggak ada nggak nyali moyo ayo jawabannya mana eh jangan kau lebih suka jawabannya nggak biar biasa nggak usaha bisa dan sejutan sekarang kan ucapannya sesuai luar kan jadwalnya kalian memberikan jadwalnya masih kotentik lukas dan mulai dari sekarang jadwal yang lain dia apaan ada yang gimana saya turut diskusi ayo satu saya tantang Zuma diskusi satu lawan satu berani ini enggak dia yuk kalian dengar semuanya jawabannya 2800 tadi kalau berani sini hanya segera untuk si dengan saya edis saya saya semua saya jilat kakinya tabang semua itu hanya bayi ayam saya buktikan kepada dunia dengarkan kamu jago kamu hanya tayyam bagi langsung ini coba buktikan satu sepulat kakinya tadi dia membiarkan berani eh bahas ke ayo aku mau 30 menit mau satu hari nggak masalah mau satu hari mau 30 menit nggak masalah tentukan satu kapan coba-coba ada jawabannya satu hari satu menit satu langsung berani nggak bernyata teman-teman dia pura-pura dia tentukan waktu tentukan tema tentukan waktunya satu lawan satu Jumat tidak berani lawannya di setiap satu enggak berani tadi dia mengizinkan temanya kau tidak berani satu saya tidak berani menguraikan kita mulai coba lihat lihat kelakuannya lihat nah udah dibiarkan lagi kan begitu takutnya ada kalian dengan saya ayo naik ke channel saya atau channel kamu gimana di channel satu coba lihat kelakuannya coba berani nggak di channel kamu atau di channel saya gimana ada dia menjawab teman-teman eh bisa dikali saya gimana ya Grunda nggak jawab sama sekali dia nggak jawab ada jawab ada teman-teman di channel kamu boleh jago kan ini channel saya boleh ayam ini anda jago gimana berani aku bilang kalau ada yang kualitas edis berani enggak channel sukibli beberapa tahun yang lalu ayo 111 dicari kamu atau di channel saya online saya berani nggak edis tidak berputar Coba anda buka nyalakan kamera satu lawan satu kamu dengan saya berani cuma level tayang bagi Bang cuma satu lawan satu di sini hanya kloset satu lawan satunya kamera kamu lawan saya berani nggak berani nggak berani saya buktikan bukan tidak berani dia disjawab di satu lawan satu nyalakan kamera kamu dengan saya gimana ya mohon isi enggak berharian seringkan siapa turunkan turun-turunkan karena ketakutan satu saya tidak berani siap satu-satu tidak berani ke satu-satu tidak berani saya tidak kurut turun semua turun segala kamera kita berdua ayo Oke nyala kamera kamera gimana anda buka kamera kita berdua saya yuk oke oke ayo saya menengah dibesarkan saya yuk besarkan saya oke nah sekarang anda jawab pertanyaan saya hei pakai waktu pakai waktu 30 menit 30 menit dengan kau yang nentukan tak sedang kau yang nentukan saya dan anda membahas tentang keotentikan kitab suci bisu-bisukan 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 itu adalah dasar pijakan agama Kristen Kenapa di bijakan Kenapa dalam ehnya eh umat Islam adalah kitabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan terimalah di Qur'an dari keempat sahabatku salikal kitab larai bafi Rasulullah menyampaikan mana itu di Qur'an mana tertulis begitu sekarang pertanyaan di Qur'an mana tertulis terima dari empat sahabatku dimana sekarang tugas anda hehehe segera tugas anda tunjukkan kepada saya sebelum saya buku kan tentang ini kalau nggak pakai waktu silahkan kalau nggak pakai waktu kayak gini Oke gimana tentukan waktunya berapa menit dia bicara berapa menit saya bicara gimana Ayo open giliran anda bicara 20 menit dari sekarang tunjukkan anda berbicara selama 20 menit dari sekarang sebentar 20 menit Yesus pernah berbicara tentang buku lukas silakan buka kamera Anda tujukan bukti ini ucapan Yesus tentang kita belukas aku tunggu baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik ya kamera Oh jelas dong jelas dong silakan 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 waduh di sini ada di sini agak gelap di sini nah gini cuma kau tadi bilang sengaja saya kocok matikan lampu saya lagi ngomong saya lagi ngomong eh kok banyak dan kocok mata gelap kenapa kau panikkan lepas dulu masker lepas masker lepas masker gimana lepas masker gimana langsung jawab desh lepas masker gimana lepas masker gimana kamu nggak ada lampu lepas masker ada lampu lepas masker buka kacamatamu lepas masker lampu saya buka kacamat saya lepas masker lepas masker lahir lampunya lahir lampu lepas masker lepas masker lepas masker lampu lepas masker bentra lepas sekarang tunjukkan kepada saya eh dengar 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 sudah sudah dikasih saya bicara silakan 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 baik kalau kau minta dari kitab lukas itu sendiri tidak ada seperti tidak adanya pengakuan Muhammad saya eh eh kenapa saya minta dari pengakuan Yesus eh kenapa kau ngomong terus kenapa kau ngomong terus bisa nggak saya minta pengakuan Yesus tentang kitab lukas boleh nggak saya ngomong boleh ngomong boleh saya minta pengakuan Yesus tentang kitab lukas saya saya boleh ngomong nggak Hai beli ngomong jawab Dinda Dinda Jalan luruskan kalau memang mau diskusi kasih waktunya berani nggak berani nggak kasih waktu kamu jelaskan aja jelaskan eh dimana Yesus memberikan legitimasi tentang kitab lukas berani nggak kasih waktu berani nggak kasih waktu berani nggak kasih waktu berani nggak kasih waktu Yesus memberikan lagi oke baik di Quran mana Muhammad memberi legitimasi di kurang mana di kurang mana Muhammad Muhammad bilang begitu kualitasnya Edis ini kepentingan semua kitab nggak usah debat kusir nggak usah debat kusir sahabatku nggak usah debat kusir gini aja eh kalau cuman besar-besaran suara saja kalau cuman besar-besaran bukan suara ngapain eh sudah waktu siapa apa yang memberikan legu waktu siapa enggak iji luka silahkan jawab waktu siapa sekarang siap waktu siapa bukan siapa bukan siapa sekarang ucapan sekarang sejauh tentang kitab lukas oke eh kalau mau mau ngomong terus gimana saya mau ngomong lejit 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 tentang inji lukas sekarang gini aja pakai waktu berani nggak lo silakan dijawab eh pakai waktu berani nggak dia ini pakai waktu dijawab oke diam ya diam ya diam ya diam ya dia saya jawab saya jawab dalam kegelapan Edis kenapa juga tidak di tempat yang terlalu berani tidak kamu sekarang terang sekarang saya tanya sama kamu kamu kasih saya waktu ngomong kalau kamu berani ngasih saya ngomong umpetin dirimu yang sudah gelap itu eh dengarkan PKJPK berani nggak eh malah dikasih ngomong umpetin dirimu yang dikasih ngomong umpetin dirimu yang sudah silakan silakan berapa menit nggak berani mereka ketakutan 2 menit baik 2 menit diam semua diam semua dia semua ya baik ini kita bicara dengan apa yang terang dong Edi Buka kamera tapi gelap eh oke nah gimana sekarang saya sambil duduk ini saya sambil duduk ini baik pertama-tama kamu nanya sama saya dimana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil lukas betul-betul baik saya jawab narasinya enggak seperti itu loh ya ya BK ini jauh panik bisa enggak saya jawab bisa enggak saya jawab bisa jauh-jauh legitimasi saya nuntut saya masih jawabnya Bible kenapa kukasnya Hai kenapa kalian jangan baik saya panik saya minta legitimasi Yesus terima kasih dengan kitabmu lukas terima kasih jadi gini ya pertama yang harus bantu koin karena dia lagi-lagi susah ini enggak karena minyak uangnya saya boleh ngomong nggak sih boleh ngomong ngomong nggak saya lihat pengikut jumlah ini begitu paniknya mereka ketika saya ngomong jawab jangan kesehatan ketika saya ngomong bisa ngomong saya ya silahkan dijauh bentar lagi ditendang ini saya bentar lagi ditendang tanda-tanda mereka sendiri saya ditendang tidak dirinya sendiri nanti sudah enggak dirinya sendiri dulu nih saya tak saya selalu angkat tangan nih lihat nih tangan saya satu mikir HP tangan saya satu mikir ini lihat nih tangan saya satu mikir HP nih ya ya jawab perhatikan dengan perhatikan perhatikan di kalau kalimat seperti itu saya membenarkan Injil lukas enggak ada pertanyaanmu salah begini tidak memiliki berarti tidak ada legitimasi saya dikasih dua menit tadi katanya dua menit Iya kenapa panik sekali berarti tidak ada legitimasi kenapa panik sekali dua menit bisa enggak loh saya bertanya berarti tidak ada legitimasi dari Yesus dua menit bisa enggak oke silakan segitu paniknya Jumat kita udah kenal lama loh kita udah kenal lama bisa enggak kita diskusi dengan baik mau lain kita diskusi dengan baik yang saya minta lagi maaf ya gini mau diskusi dengan baik yang saya minta legitimasi ada atau tidak mau diskusi dengan baik nggak kalau diskusi dengan baik atau tidak ngomong ada atau tidak ada atau tidak seperti Muhammad tidak pernah ngomong di kurang melegitimasi kurang enggak pernah enggak pernah ada ada tidak lagi masih dari Yesus tentang kitab lukas legitimasinya bukan seperti itu legitimasinya bukan ya bunyinya bukan begitu legitimasi ini pergilah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem ya Samaria dan sampai ke ujung bumi itu legitimasinya yang kemudiannya eh saya lagi ngomong saya tanya-nya eh saya ingin ngomong saya tanya-ngomong ini sih benerin dulu yang saya diberikan kitab lukas Jumat yang saya nanya legitimasi tentang kitab lukas panik-panik kenapa panik-panik saya tidak panik saya tanya apa saya tanya memang karek ini masih kita pelukas dari Yesus mana sudah legitimasi apa legitimasi daripada Yesus terhadap kita lukas segitu paniknya bisa enggak saya ngomong nggak berani mereka jawa mereka tidak berani kalau saya ngomong jawab yang saya tanya dua menit berapa menit berapa saya tanya apa berapa menit yang saya tanya apa yang saya tanya kayak ginilah saya bilang debat kusir kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa yang saya tanya apa kau jawab segitu paniknya kenapa segitu paniknya yang saya tanya yang kamu jawab saya tanya jangan segitu paniknya legitimasi Yesus terhadap buku lukas kenapa segitu paniknya Coba kenapa kok panik itu aja terus panik panik kalau kau ketanya aja itu kalau kau bertanya abanmu kalau bertanya saya jawab ada tidak kalau kau bertanya saya jawab Yesus terhadap buku lukas berhasil kasih sewa tujuan ada nggak kalau kau bertanya kasih saya jawab kalau aku bertanya kasih saya jawab ada atau tidak kalau kau bertanya kasih saya jawab Oke setanya berani ada atau tidak berani kamu ngasih waktu jawab jawab Edi jangan muter-muter ada atau tidak berani kamu kasih saya jawab si ada udah jawab sudah ada atau tidak ada atau tidak berani kasih waktu jawab nggak ada atau tidak baik saya jawab ya jadi Yesus tidak pernah nyuruh murid-murid yang nulis kitab terus tidak pernah berarti tidak memiliki lagi masih lisan dikasih tahu lisan berarti tidak memiliki orang-orang menulis saksi kesaksian saksi mata itu berarti tidak ada legitimasikan terhadap buku lukas legitimasinya bukan berbentuk kata-kata seperti itu legitimasinya tidak ada legitimasinya adalah berarti tidak bahwa keterangan yang ada dalam Injil lukas itu berasal dari para rasu dengan dan tidak ada legitimasikan bisa kita percaya sebagai kebenaran bertanya selanjutnya bertanya selanjutnya berarti dekat-dekat berada tidak ada legitimasih ada tapi berbukan dalam bentuk kata-kata legitimasinya masih dari Yesus mana enggak engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung dimana dimana Yesus mengatakan tentang berkataan murid-murid itu kemudian dicatat dimana Yesus legitimasih mana Yesus membahas tentang buku lukas dimana itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu mana legitimasih mana di mana ini bisa berbicara mengenai buku lukas mau saya ulang lagi yang saya tanya buku lukas itu paniknya mereka mau saya ulang lagi yang saya tanya tentang buku lukas jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pergilah ya siapa muridnya siapa muridnya ke sebelas murid dan semua murid-murid yang lain ada lukas disitu nah lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut nah itu legitimasinya sudah oke pertanyaan selanjutnya tidak ada legitimasinya selanjutnya kamu menyebut ke sebelas murid pertanyaan selanjutnya ke sebelas murid mana pertanyaan selanjutnya tidak perlu pertanyaan selanjutnya ini dulu kau selesaikan lagi masih dulu legitimasih sudah saya jawab legitimasinya apa legitimasinya itu mana 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 Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya kemudian keterangan keterangan murid-murid itu ditulis oleh lukas itu legitimasinya yang saya minta itu legitimasih tulisan lukas itu yang saya minta Bagaimana Bagaimana mau legitimasih lagi orang lagi luka saja datangnya kemudian gimana kamu tuh hahaha 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 sudah pertanyaan selanjutnya oke 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 pertanyaannya teman-teman tadi teman-teman Edis ini sudah mengakui bahwa kitab lukas tidak punya legitimasi dari Yesus betul sudah betul legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi mana ada tidak ada yang mengatakan eh tadi kan saya bilang oke saya tanya kamu balik mana legitimasih Muhammad eh kalau bertanya harus berani-berani tanya balik dan dilengkapi selesaikan dulu kita berbicara berani nggak ditanya balik legitimasih dari akumat kita bisa nggak diselesaikan baik baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pusu Alquran min Arba'ah Zuma terima Alquran Sudah Alquran Rasul sendiri menyebutnya terima Alquran dari keempat sahabatku Alquran disebutnya sekarang NT coba kalau Kristen ini agama betul pasti ada legitimasih yang menjadikan Kristen menjadi Kristen yaitu kitabnya ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi menyembah Yesus dan seterusnya ada tidak Anda mengatakan tidak ada berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus selesai kita apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab suci nya itu adalah dongeng surat kabar tidak ada legitimasih dari Yesus apalagi yang harus kita diskusikan apalagi Hai ke-kep sembangkan jikaan kenapa disubisukan hahaha kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya ayo kenapa nggak berani lagi apalagi yang anda ingin perjuangkan ketika kitab sudah sendiri anda akui bahwa tidak memiliki legitimasih dari pada Lukas sudah belum udah selesai Oke kesimpulannya Muhammad berkata simpulannya ingat-ingat kesimpulannya apa kesimpulannya kesimpulannya kesimpulanmu tentang buku lukasmu itu apa Hai dan kabur deh jangan kabur aku nggak miut ya jangan kamu miut sendiri pura-pura di miut jangan ya ini aku nggak miut ya kenapa sampai segitunya takutnya kamu yang sekarang kesimpulanmu kenapa sampai segitunya takutnya kalian kesimpulanmu terhadap Alquran kesimpulan saya terhadap kesimpulan saya kesimpulan saya saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam di hadapan ulama-ulama in lukas itu di jipak sama Quran ayo bisa betikan ayo lu panas gimana kalau saya buktikan bahwa lukas itu di jipak kurang gimana berani nggak ah parah 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 sedangkan kitabmu aja tidak memiliki saya bisa saya berani buktikan bahwa lukas di jipak kurang gimana berani legitimasi dari malaikat jib anda mengakuinya bahwasannya malaikat jibril datang kepada Jakaria di jipak kurang bahwa lukas datang belakangan kelahir anda mengakui lukas datang belakangan anda melakukan lagi menandarkan kemudian legitimasi lihat ternyata itu yang menandang dari buku anda itu apa ya saya sudah datang itu apa coba tidak tidak jadi bubur eh jangan kau bisa-bisukan jangan kau bisa-bisukan kau mengakui sekarang sekarang begini Oke dasar penampakan kenapa kenapa lukas itu di jipak kurang Hai kenapa lukas itu di jipak kasih kasih bukti eh jangan dibisu-bisukan kalau dibisukan sehingga lagi sedih lah kalau dibisukan kalau dibisukan satu lagi saya turun Rasulullah pernah membaca buku lukas kenapa saya dibisukan kenapa saya dibisukan si bukti kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan membaca buku lukas lukas kasih bukti kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan Kenapa tuh bisa enggak sehingga dibisukan Anda sudah tidak bisa membuktikan ada moderat-moderatormu buang dulu semua moderatormu buang dulu semua Coba ayo bisa anda mengatakan luk-luk Rasulullah menciplak kemudian kitab lukas kasih buku dimana Rasulullah pernah membaca buku lukas silakan Hai silahkan jawab jangan pura-pura mutut jangan kabur jangan kabur aku enggak miyot moderatasi bukti otentik dimana tuduhan amnya Rasul mentang-mentang Muhammad mengizinkan kalian berdusta enggak usah bisu-bisukan saya gimana loh saya nggak bisukan mulai-mulai 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 monyet ini mulai eh mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta oleh bisu-bisukan saya mulai-mulai mau dia bagus nggak berdusta itu adalah mau diskusi nggak mau diskusi yang bagus itu yang mengajarkan dosa usah lari kemana-mana Oke pilih pisa tu nomor delampan Oke itu perintah mengenai Yesus baik dengan kenapa di kenapa kalian bisa jujur aku tetap bersuka cita kenapa kalian bisa bisu-bisukan terus ulusmu kenapa oke oke jangan pura-pura ajaran Paulusmu bisu-mulai mengajarkan kau kenapa kenapa di bisukan kenapa burung nangis-bisukan kenapa-kenapa kalian bisu-bisukan berani nggak ingat edes eh saya bisa buktikan bahwa kurang kalian itu menciplak dari Baibu Indonesia Anda mengatakan itu selagi sedih dan mo betul-betul yang danya kepada dia mana lagi masih Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus selesai kemudian diajukan pertanyaan Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menciplak buku lukas saya minta bukti baik ikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad Puyo datang kepada Maria kisah datangnya Malaikat Gabri kepada Zakaria kenapa ada di Quran tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu tunjukkan kenapa kenapa enggak ada enggak kan kenapa bisa tidak ada kemudian enggak ada kamu buka kenapa kesehatan ukuran jangan kau sempat tidak perlu buka Google kita tidak ada Google di sini bu lebih bisukan saya nggak usah nggak usah kalau disusukan saya bu sekarang gimana kenapa lagi buka Google nanti baru kau setelah kenapa bisa baru kau buka kamera ini kemana kenapa bisa suruh M saja buka kamera paksa Open game paksa dia pengetahuan saya turunkan Open game turunkan 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 buka buka kamera buka kamera buka kamera buka kamera buka kamera buka kameramu Jum'ah 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 Buka kamera buka 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 kameramu pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi iya kau sudah siapkan materi-materi Googlemu buka kameramu teman-teman kalau dia buka pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi ya pasti dia sudah siapkan kemudian saya sudah siapkan komputer sudah silap siapkan kemudian HP isu bisukan saya kenapa demikian karena dia adalah orang yang nol kenapa ilmu hanya modal Google tidak ada ilmu kalau berani dia buka kamera pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop hahaha kenapa hahaha hahaha kabur 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 teman-teman lihatlah teman-teman lihat ini yang kalian katakan jago edis bur demi Allah bagi saya tai ayam lebih berkualitas daripada edis kabur dia lagi saya lebih berkualitas tai ayam daripada edis bagi Bang Suma kalian selalu mengatakan jalan edis-jalan edis apa yang harus saya lawan di edis ilmu tak ada mantap burunda buka kamera cari tempat yang gelap apa tujuannya Anda lihat kalau dia lagi memberikan materi di channel dia di komal dia buka kamera memang betul tapi gelap dan jauh sekali di ujung sana itu pakai topi pakai kacamata apa maksudnya itu dia buka data dia pakai laptop dia sudah susun-susun semua hasil-hasil editannya Coba berani enggak kayak tadi best-to-best langsung masuk ke tempat gelap pakai topi pakai kacamata hitam buka kamera memang tapi tak berdaya karena tidak sempat buka laptop iya kabur ya saya nggak bisa ngapa-ngapain itu yang kalian suruh saya hadapi dia Woi Kristen Woi 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 tai ayam yang kayak tadi kau suruh saya hadapi tak ada ilmu kalau kalian penasaran tentang edis buka channel saya beberapa tahun yang lalu nama judulnya edis si mutar-mutar atau edis sudah butar lari terbirit-birit atau mensret di celana buka channel Sukip lemambas Anda akan temukan jadi tak layak edis itu diskusi dengan kami tak ada ilmu buka kamera tapi karena dia tidak kemudian pakai laptop selesai tempat kenapa karena ilmunya memang ilmu Google dan yang paling dahsyat kita minta buktikan legitimasi Yesus tentang buku Lukas apa jawabannya tidak ada karena Lukas itu datang yang belakangan berarti bodoh lah orang yang menggunakan sebuah buku yang ternyata tidak punya garis keilmuan langsung dari Yesus Yesus tidak pernah mengajarkan tentang buku Lukas berarti cerita-cerita Lukas di dalam itu tidak memiliki kedudukan hukum benar dari lisannya Yesus lalu anda ingin bertahan kalau anda ingin bertahan kepada buku-buku yang tidak berasal Yesus pengajaran yang tidak berasal langsung dari Yesus berarti anda termasuk orang yang stupid dompala kardoba tak blambat demikian oke saya rasa adik-adik saya sekalian karena saya ditunggu oleh sahabat kita di bawah yang ada sesuatu yang ingin bicarakan dan juga ada yang keluarga mau balik ke Mekasar saya pamit tapi saya tetap stay di sini ya teman-teman saya jangan di-kick karena saya bukan Edis oke subhanakallah mo biham di asyadu Allah ilaha ilaha anta astagfiru kawatubu ilai salam tawhid salam satu Tuhan jayalah Islam ku jayalah Indonesia ku oke sahabat sebelum saya tutup kamera kalau ada yang berminat menggunakan baju seperti ini nenekmu kipir silahkan menghubungi kontak dari anak saya beliau sendiri yang promosi sedikit ya teman-teman nomor kontaknya tolong dicatat nomor kontaknya di sini yang ingin pesan baju 08 plus 77 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222 perbanyak baju ini pakai kemana-mana nenekmu kipir katakan mereka nenekmu kipir kayak Edis tadi itu neneknya kipir karena neneknya mengajarkan sesuatu yang tidak benar gitu ya silahkan kalau anda mau pesan baju ke anak saya langsung tanpa perantara saya ulang nomornya 0877 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222 oke sekret cukup untuk sementara terima kasih banyak rekan-rekan sekalian mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jumpa lagi saya tetap stay di sini saya tetap bersama dengan antum di sini saya tetap monitor hasil diskusi antum semua karena saya juga butuh belajar dari antum semua assalamualaikum jayalah islam ku jayalah indonesiaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tengok tadi si kudis ya uten uten si kudis tuh dikit-dikit lawan edis lawan edis sama kita aja ini dia mencret apalagi sama gurunda jagoanmu itu gak ada yang lain apa kita sapa elida selamat siang elida muslim kristen elida gak ada muslim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang lukifli assalamualaikum walaikumsalam bunda assalamualaikum bang Arie bang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lanjut lanjut ya elida muslim kristen elida elida ih kenapa sih turun aja muslim kristen dalam hitungan ketiga nikol nikola apa sih namanya ini nikolas nikolas selamat siang selamat siang nikolas selamat siang kristen islam islam namamu kok nikolas ya ada islam oke apa yang disampaikan bang hello nikolas apa yang disampaikan astagfirullah astagfirullah muslim dibawa aja dulu bang ya mohon maaf ya kalau muslim dibawa aja kita naikkan kristen dan ditanya pun gak ngunyahut ya bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apologet oke apologetik gini oke oke siap siap kenapa kali sinandar ini tukang miut dan moderatornya kristen ini apa mus kamu kristen ya apologetik saya kristen santai-santai ya santai-santai jangan kerasukan santai biasa aja ngobrolnya masukan gak kerasukan saya menonton oke selain ini memiuci edis kok berani pkpk lah sama edis kamu enggak dengar dia enggak jawab kamu enggak pakai tepuk ping saya saya jawab saya dengar apa jawabannya apa enggak apa jawabannya dia apa jawabannya ketika ditanya dia jawab nggak sekarang enggak disuruh jawab sekarang berani nggak jumlah pkpk sama mas lah pkpk ini kan saya mulai giniut ini kan saya mulai kenapa dia kenapa dia mau pkpk itu dengar-dengar-dengar dengar eh apalagi ini dengar iya kamu enggak nyima tadi kamu enggak nyima tadi kejadian ditanyai ini cuma ketawa-ketawa ketawa aduh tolol juga kau turun lah tolol udah dengar tadi enggak dijawab masih protes pula tolol kali kalian leoni 121 kristen muslim leoni astagwajib naik kau cuma turun aja astagwajib 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 kenapa dia tidak nyima tadi ya ditanyai sama gurunda aduh aduh dedot selamat siang kristen muslim dedot selamat siang kristen muslim dedot astagwajib apa pula kau enggak ngejawab enaknya naik lagi protes apa dia enggak nyima tadi enggak ayah ada legitimasi dari Yesus terhadap luka si wartawan terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam enggak ini bang faruk naik mau minta tolong ini kan mumpung ada 3k penontonnya bang faruk minta tolong teman-teman yang muslim follow akun bang faruk yang ketiga ini soalnya dua akun itu udah rungkat bunda oke teman-teman yang 3k ini ya silahkan dibantu bang faruk di puluh 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 semua yang kami di atas ini boleh ya saudara-saudara aku di puluh ya supaya apa supaya channel-channel atau akun-akun kami buat akun bunda ya 5 menit 10 menit aja bunda boleh-boleh silahkan bang indah lopez kristen muslim kristen oke apa yang ingin disampaikan bang silahkan mau diskusi dengan pedaguan dan lagi ada urusan kenapa nandarnya miyut-miyut bang edis terus angkat itu lagi emang kau itu enggak punya pukul pintar dingin cuman coba lihat tangan-tangannya tangannya nandai dengar dulu udah dikasih waktu kau enggak kenal ya edisi kalian enggak kenal si edis udah tepuk celuk muka monyet aja udah jawab nggak ada jangan pakai monyet-monyet turunin aja bikin emosi ini teman-teman di 2700 ini minta tolong untuk bantu bang Faruk ayo kita support dakwahnya dari bunda rahma mas adiansa bang zuki fli bang Faruk kurundazuma mas yonatanandar semuanya dengan memfollow-follow akun ini karena semua yang kita lakukan itu semata-mata karena insyaallah karena dakwah minta tolong teman-teman saudara-saudara kita semua untuk disupport silahkan bunda rahma untuk lanjutkan minta tolong 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 diaturahmi kesini jadi jangan kita yang kesana jangan kita yang kesana karena apa Oke dia bakal capek sendiri karena enggak dapet viewers akhirnya apa dia yang bakal kesini dan disana saudara-saudara kita tuh musim tuh tidak diperlakukan secara baik jadinya itu bener aku pun soalnya pernah naik ke left dia bang sebelumnya jadi lebih baik kita di sini aja sepian sepin aja rum-rumnya mereka gitu dan kayak contoh nih Bang Faruk rumnya tumbang ini untuk dakwah seperti ini tuh fardu kifaya kebetulan sudah diwakili oleh Bang Faruk jadi kewajiban kita tuh sudah ditunaikan oleh Bang Faruk makanya pasti teman-teman muslim akan support dengan cara apa dengan cara untuk memfollow Bang Faruk memfollow Mas Ardiansa memfollow Gurunda Zuma Mas Yonatan Nandar Bang Zulkifri TV semuanya yang sering berdakwah jikalau mah jikalau memang rumnya rungkat akunnya mati tidak bisa atau disuspend udah nggak bisa untuk live lagi cari rumnya lagi rame minta tolong Insya Allah pasti dibantu besok kita bisa dakwah lagi jadi jangan sampai apa ya jangan sampai kita tuh pupus gitu jangan sampai kita tuh kandas jadi pastinya jadi kayak teman-teman Bang Zuma Gurunda kita Panglima kita Bang Faruk Mas Ardiansa Mas Nandar Bang Zulkifli siapa lagi Bang Jibril Nirifah banyak teman-teman kita yang biasa berdakwah itu tuh salah satu orang-orang ini yang menggugurkan kewajiban kita karena dakwah seperti ini fardu kifaya ketika memang sudah dilakukan sudah dilakukan oleh beberapa orang berarti sudah gugur kewajiban kita kan pasti akan disupport Insya Allah soalnya aku kayak ngerasa sakit hati banget aja sih ngelihat Nabi Muhammad terus agama Islam di rendah-rendahkan atau dalam tanda kutip ya apa ya secara nggak langsung di jelek-jelekin lagi tuh Oh iya memang kerjanya kayak gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Medi aku mau gini Bang aku mau ngasih apa ya biar debatnya lebih mantap coba tentang edis kali Bang eh secara apa eh nyata lah debatnya terus di live-in gitu biar mereka makin kejang-kejang gitu offline untuk edis itu ternyata nyagoannya ternyata jagoannya itu segini ilmu semangnya gitu jangankan gini jangan sih Hai jangankan edis ya Bang ya ini kalau aku bangku bangkirya soto Gurunda makasih banyak ya semuanya ya Makasih banyak Bang Farouk izin turun dulu Alhamdulillah sudah ada tambahan kalau sebab Farouk Makasih banyak semuanya Bang Jonatan Nandar Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kris saya mau nambahkannya soalnya saya pernah naik di di rumah edis saya cuma tanya satu aja pertanyaan langsung saya diturunkan itu cuman Kidung Agung 516 sama Yesaya 29 12 enggak bisa enggak ada yang bisa menjawab langsung rasa diturunin makanya saya tahu makanya saya suruh eh jagoan kita lah Bang Zuma itu kan Bang Zuma itu biar-biar mendekat kapok gitu Hai saat pertanyaan saya cuman Kidung Agung 516 aja sama eh saya 29 12 betul tidak selalu langsung langsung-langsung saya diturunkan sama eh disini makanya om disini cuma menangcongor gitu ya 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 Aki Moto Aki Moto Bang Medi sebentar Bang Medi Ijin teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bantu di follow-follow juga ya Akun Fandi Fandi Ahmad ini Yang keempat ya Yang kedua ketiga dan keempat itu sudah tumbang Ah ini yang kelima sorry Fandi Ahmad 020304 tumbang Masing-masing seminggu teman-teman bantu di follow ya Fandi Ahmad Fandi Ahmad 500 Bantu di follow-follow dikencangin follow-follownya Lanjut Mana Bang Suma dibesarin aja Bang Suma Biar notice dulu teman-teman Ini minta tolong dibantu Dari akun Bang Fandi Ahmad ya Untuk disupport Followers-followsnya Dan Bang Medi Gini Bang Medi Edis itu kalau untuk offline Kita tuh Sangat terbuka Manakala dia melayangkan Ajakan untuk debat offline Tinggal tunjuk dari Apologi Islam Indonesia Siapa yang mau ngadepin edisi itu tinggal tunjuk aja Tumpah-tumpah yang mau Cuma edisi sendiri gak mau Itu yang pertama Yang kedua Lebih awal daripada itu Kita pernah Untuk sebenarnya Berapa bulan yang kemarin Kebelakangan itu Kita mau Buka acara Debat offline secara akademis Nyatanya Yang kita Undang itu Pendeta-pendeta memang lurusan Dari sekolah tinggi teologi Gelarnya itu STH pastinya kan Nah Mereka tuh lebih memikirkan karir Lebih memikirkan karir Contohnya Kayak begini Waktu mereka debat Mereka mengajukan Mengajukan Saran seperti ini Jadi setiap paparan muslim Itu nanti berbentuk soft copy Dan itu dikasih ke mereka Plus Plus pertanyaan apa yang nanti muslim akan tanyakan ke mereka Itu juga Dituliskan dalam soft copy tersebut Sebelum hari H Nah ini kan lucu Nah ini kan lucu Jadi Kita tuh Waktu itu saya Ustadz Alif Ahi Kores Sama Akang Kian Santang Itu merasa Saya bilang Ini lucu Lucu kenapa Kita tuh biasa Langsung on the spot Begitu Apapun pertanyaan yang terjadi Di lapangan Itulah yang harus dijawab Oleh teman-teman Begitu juga kami Gitu kan Jadi Pertanyaan ini bukan pertanyaan titipan Atau pertanyaan buatan Jadi apa Apapun yang kita tanyakan Itu apapun yang kalian tanyakan juga Itu memang harus kami jawab Ataupun kalian jawab On the spot Nah disitu mereka mikir Mereka mikir Wah gak bisa Ini suami istri Suaminya siap Istrinya gak Gak siap Karena apa Wah mereka ngomong tuh Ini Sangat berat buat karir kami Bisa Bisa nanti Sinode itu menuliskan Suratnya ke Apa PGI PGI menuliskan surat ke Sinode Sinode menuliskan surat Nanti ke gereja Gereja itu menuliskan surat Terus surat itu layangan Kepada pendeta yang debat Kemarin offline itu Akan hancur Akan hancur mereka karirnya Terus gak bisa makan Mereka Tanya Siapa aja yang debat nanti Oh banyak Ada Bang Suma Ada Ustaz Kofi Nanti ada saya Ada Mas Ardiansa Ada Mas Yonatan Nander Gitu kan Nanti Pokoknya Kelima orang ini Kita kirim CV-nya Risam-nya Nah terbakar pendidikannya Plus Kalian juga kita Tuker-tukeran CV Nah masalah yang Siapa yang akan turun Dari kelima ini Nanti Itu urusan internalnya kami Gitu kan Begitu juga kalian Kalian siapin aja Pendeta yang terbaik Kalian gak usah mikir apa-apa Cuma bawa ilmu aja Dateng Fasilitas kami siapkan Hotel kami siapkan Transport kami siapkan Termasuk fee yang kami siapkan Plus keamanan kami siapkan Jadi kami jamin Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Keselamatan kalian Akan kami jaga Cuma satu yang gak bisa kami jaga Harga diri Itu aja Mana kalian Mana Di saat kalian itu Gak bisa jawab pertanyaan kami Kalian bikin malu Nah itu yang gak bisa kami jaga Jadi harga diri gak bisa kami jaga Gitu Oke Akimoto Bang Mehdi Bang Mehdi sebentar Bang Mehdi Sebentar Akimoto Teman-teman semua Aku izin turun Terima kasih banyak Sudah di follow-follow Akun Fundy Siap 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 Sebanyak kawan-kawan semua Yang kawan-kawan muslim Yang kawan-kawan muslim Bang Boy mungkin sama Bang Mehdi Kalau sudah Yang disampaikan Mungkin bisa turun dengan Baik Supaya kawan-kawan Tika Kristen Bang-bang belum selesai Bang Nanti anda sebentar Kalau sudah selesai Kawan-kawan muslim Yang dua ini Boy sama Bang Mehdi Nanti turun Biar kawan-kawan Kristen Dinaikan supaya terjadi diskusi Itu saja Penyampaian saya Makasih banyak Begini saya Wabillahi Tampuan Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Oke Bang Aku Turun dulu Bener-bener Aku izin pamit dulu Terima kasih ya Untuk semuanya Aku Mentak tolong Sehat-sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke Begini maksud saya Bang Kirios Mato Saya aja Pertanyaan saya aja Tidak mampu Dijawak mereka Gitu Nah Apalagi Jagu-jaguan kita muslim Gitu maksud saya Biar mereka kapok Sama sekali Gitu maksud saya Bang Kirios Mato Ya kalau mereka Gak mau gimana Masa kita harus paksakan Untuk mereka debat offline Gitu Undangan ini Masih tersebut Sampai saat ini Siapapun yang mau Debat offline Teman-teman Silahkan Kalau Begini kalau mereka itu Apa buka live Eh seolah-olah Jagoan-jagoan kita muslim Yang gak berani Seperti itu mereka Mana kamu Kamu gitu Kamu ini masih bodoh gitu Jago-jagoanmu Suruh kesini Nah seolah-olah gitu Makanya kalau emang berani Coba debatnya Setelah offline Itu saya bilang Nama dia Ya suruh aja Suruh aja gitu Bang Sudah dikasih tahu Sama guru Bentar 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 Bunda Rama Bunda aku Kebetulan di WIB Itu Zuhur Bunda Rama lanjutkan ya Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi gitu Bang ya Saudaraku Udah dikasih tahu Bagaimana keadaannya Kronologinya Enggak ada itu ceritanya Enggak ada ceritanya Halo Assalamualaikum Bang Takut sama mereka Enggak ada cerita Tapi mau diapa Ya kan mereka Enggak mau Diskusi bagaimana dong Masa kita mau paksa dia Halo Assalamualaikum Saya mau turun ya Biar Oke bang Terima kasih Oke Baik Ya bang Saya dari muslim Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Intinya jangan masuk kesana dulu Kalau gak ada ilmu ya Jangan naik kesana Kalau gak ada ilmu Bukan ya Silahkan PR Ya Ya Bunda Bunda Rahmah Assalamualaikum Saya ingin bertanya Boleh Apa itu bang Pertanyaannya Kalau boleh kami jawab Silahkan Saya dari Ranah Minang Sumatera Barat Silahkan Begini Ada satu Pertanyaan Selama ini Tentang Tentang agama saya Agama Islam Yang saya anut Selama ini Saya merasa Ada satu Yang masih Mengganjal Yang belum Pernah terjawab Oleh ustaz Manapun yang saya tanya Aduh Parah itu apa itu Kira-kira Begini bunda Sudah banyak ustaz Ditanya ya Iya Seperti ini Dia bunda Setelah saya Pelajari Selama ini Agama Islam Tapi kamu Islam ya Iya insya Allah Saya Islam Begini bunda Selama ini Yang saya Baca Di dalam Al-Quran Dan Begitupun Hadis Yang saya Tahu ya Yang saya Tahu saja Tidak Pernah Ada yang Mengatakan Tentang Bagaimana Seharusnya Nabi Adam Kita Turun ke dunia ini Hanya Hanya dijelaskan Dia itu Turun ke dunia ini Karena melakukan Kesalahan Karena melakukan Kesalahan Telah Melanggar Perintah Allah Oke bunda Sudah sampai di situ Masalahnya apa Masalahnya Seperti ini Bunda Menurut saya Ada sesuatu Yang belum Clear Dijelaskan Sampai Tuntas Karena seluruhnya Di dunia ini Ada benar Dan ada yang Salah Benar bunda Oke stop Oke stop Berarti kau Tidak imani Di surah Al-Ma'idah Ya tiga Bismillahirrahmanirrahim Boleh Boleh diajarin Dengar Dengar Kau bertanya kan Kau bertanya kan Siap siap Kau terima Kau terima jawaban Kau enggak Sementara semua Ustadz Kau sudah tanya Kau enggak Nomor jawaban Jangan-jangan Kau yang Yang tersesat Ya Saya jawab ya Siap siap Hari ini Telahku Sempurnakan Agamamu Dan telah Kucukupkan Nikmatku Bagimu Dan telah Kuridoi Islam Menjadi Agamamu Jadi sudah Sempurna Islam Jadi kalau Kau masih Meragu-ragu Berarti kau Ini Ya kurang 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 baca Al-Quran Kurang baca Sunnah-sunnah Rasulullah Yang terjadi Kau Yang Tersesat Saya tidak boleh bertanya Itu Kau ragukan Kau ragukan Itu Ayat Al-Quran Itu Al-Ma'idah Saya bukan Meragukan Saya Bukan Meragukan Tapi saya Ini Adalah Mencari Apa yang Kau cari Masalahnya Ustadz Kau sudah Tanya Ya Bagaimana Saya ini Bukan Ustadz Silahkan Apa Yang Maksudnya Keliruan Kamu ingin Juga Mengimani Adam Itu Meworiskan Dosa Bukan 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 Seperti itu Bunda Begini Bunda Saya Yang selama ini Yang saya Ketahui Adam Turun ke dunia ini Karena dia Memakan Buah kuldi Oke Oke Bentar Sampai disitu Bunda Enggak 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 Ini Nanti Abang lihat Di suratul bakorah Ayat 30 Adam Mau makan Atau gak Makan Buah kuldi Tetap akan Tujuannya itu Untuk Mendiami Bumi Jadi Memang Disitu Adam Itu Mau Dia Makan Atau Dia Tidak Mau Dia Bikin Dosa Karena Ulahnya Untuk Makan Buah Tersebut Tetap Adam Itu Akan Ditempatkan Di Bumi Berbuat Dosa Lalu Dilempar Ke Bumi Gak Gitu Konsep Islam Gak Tetapi Ada Gak Dijelaskan Selama Ini Bagaimana Dia Turun Dengan Cara Yang Baik Adam Sudah Waktu Dia Berbuat Dosa Adam Sudah Bertobat Dengan Cara Yang Baik Tentunya Pertanyaan Saya Bukan Pertanyaan Saya Bukan Disitu Bang Krios Pertanyaan Saya Bukan Disitu Bang Krios Dijelaskan Adam Terusir Dari Surga Terusir Terusir Dari Surga Terusir Dari Surga Dia Memang Tujuan Dia Diciptakan Itu Menjadi Khalifah Oke Dimana Khalifah Dimana Di Muka Bumi Sudah Terusir Memang Ditempatkan Gini Bunda Rahma Itu Menyiapkan Saya Untuk Tinggal Di Daerah Jakarta Sementara Sebelum Saya Siap Di Jakarta Bunda Rahma Siapkan Saya Ditempatkan Dulu Di Makassar Di Goa Di Tempatnya Bunda Rahma Kan Gitu Nah Kebetulan Pada Saat Itu Saya Melakukan Kesalahan Terhadap Bunda Rahma Ya Nah Saya Melakukan Kesalahan Itu Kepada Bunda Rahma Kan Nah Saya Mengaku Saya Salah Bunda Rahma Saya Memohon Ampun Kepada Allah Saya Beri Sifar Kepada Allah Dan Saya Memohon Ampun Kepada Bunda Rahma Memohon Apa Maafkan Kesalahan Saya Bunda Rahma Telah Memah Kesalahan Saya Dan Saya Memang Memang Ditempatkan Di Daerah Jakarta Gitu Ya Cuman Ini kan Dia Menempatkannya Itu Bagaimana Saya Menjelaskannya Menempatkannya Itu Yang Saya Ketahui Karena Adam Ini Melakukan Kesalahan Jadi Diturunkan Dia Ke Bumi Ini Sebagai Untuk Apanya Halipah Sebagai Halipah Pemimpin Enggak Bang FR Ini Dihilangkan Kata Adam Keluar Dari Surga Turun Ke Bumi Karena Kesalahan Enggak Gitu Konsepnya Dihilangkan Yang Itu Dulu Segini Metric Saya Tiga Tua Karena Ating Hasil Oleh Terdip Kau Putus-putus Ya Suaranya Putus-putus Suaramu Naik Dulu Dimana Di Atas Lantai Dua Di Atas Genteng Naik Dulu Bang Jaringan Perang Bagus Sekiranya Kemarin Itu Nabi Adam Tidak Memakan Buah Kuldi Yang Di Isyaratkan Memakan Buah Kuldi Bagaimana Dia Akan Diturunkan Ke Bumi Ini Gini Loh Bang FR Itu Sudah Kami Jelaskan Sudah Kami Jelaskan Mau Dia Makan Atau Tidak Makan Buah Kuldi Tersebut Tempatnya Adam Itu Memang Sudah Di Bumi Dalilnya Mana Surat Al-Baqarah Ayat 30 Al-Baqarah Ayat 130 Ayat 30 Bukan 130 Ayat 30 Ayat 30 Nah Itu Dimana Di Bumi Nah Selesai Heran Aku Kalau Ada Mengaku Muslim Tapi Meragukan Firman Tuhan Di Al-Quran Heran Aku Udah Sempurna Tadi Sudah Baca Al-Ma'idah 3 Sudah Sempurna Al-Quran Heran Aku Patut Semua Ustaz Kau Sudah Tanyain Saya Itu Hanya Mencari Ya Udah Dijelaskan Ya Udah Dijelaskan Terima Dan Kau Harus Banyak Belajar Harus Kau Banyak Belajar Gini Loh Dimana Problemnya Bang Ya Ada Problemnya Disitu Apa 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 Yang Jadi Problemnya Bang Ya Apakah 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 Saya Didoktrin Dari Dulu Apakah Saya Didoktrin Dan Ini Tertanam Di Jiwa Saya Bahwa Adam Itu Diturunkan Ke Bumi Karena Melakukan Kesalahan Udah Itu yang Pertama Lalu Kalau Memang Dia Diciptakan Itu Untuk Menjadi Kalifah Lalu Bagaimana Cara Dia Turun Ke Bumi Sekiranya Dia Tidak Melakukan Kesalahan Ini Sudah Semacam Ketentuan Tuhan Makanya Dia Berkata Disini Dan Ingatlah Ketika Tuhan Mau Berfirman Kepada Para Malaikat Aku Hendak Menjadikan Khalifah Di Bumi Khalifah Pemimpin Di Bumi Jadi 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 Mindset Saya Terbawa Arus Sehingga Seakan-akan Nabi Adam Itu Diciptakan Untuk Melakukan Kesalahan Makanya Itu Saya Agak Gitu Kan Sudah Dijelaskan Tadi Sama Muslim Semua Sama Kami Semua Sudah Dijelaskan Bahwa Ada Mau Makan Atau Tidak Makan Buah Kul Tetap Akan Ditempatkan Di Bumi Gitu Abang Ya Dan Sebelum Dia Allah Tempatkan Beliau Adam Itu Di Bumi Dengan Kesalahannya Adam Adam Itu Sudah Bertaubat Apa Rabbana Zolamna Amfursana Wa Ilam Taghfir Lana Watarham Lana Kunan Nam Khasirin Selesai Dan Dia Adam Itu Menjalankan Apa Yang Jobdes Allah Terberikan Kepada Nabi Allah Adam Untuk Menjadi Apa Khalifah Di Bumi Khalifah Di Bumi Assalamualaikum Risat Arif Dilanjut Ya Aku Kejeda Ini Tadi Silahkan Wadol Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Abang Abang Kalau Pasti Meragukan Tentang Kisah Nabi Adam Dalam Al-Quran Berarti Pemahaman Anda Tentang Al-Quran Itu Masih Minim Ya Sudah Di Bahwa Allah Mensekenerikan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Ya Dan Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Berkata Kepada Merekat Aku akan Menciptakan Khalifah Di Muka Bumi Ini Artinya Allah Subhanahu Ta'ala Ingin Menciptakan Manusia Yang Pertama Yang Kemudian Beranak Pinah Di Muka Bumi Ini Untuk Kemudian Menjadi Khalifah Begitu Nah Masalah Adam Itu Kemudian Di Uji Oleh Allah Dan Kemudian Melanggar Atas Bisikan Iblis Itu Bukan 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 Yang Tertama Di Dalam Situ Yang Jelas Allah Menjadikan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Ini Dengan Perantaran Nabi Adam Maka Kemudian Allah Sebelum Menurunkan Nabi Adam Itu Allah Mengajarkan Nama Nama Benda Nama Nama Makhluk Hidup Nama Nama Binata Nama Nama Tumbuhan Sebelum Adam Nanti Diturunkan Ke Bumi Kan Seperti itu Jadi Sebelum Adam Itu Diturunkan Kemuka Bumi Allah Subhanahu Ta'ala Telah Mengajarkan Nabi Adam Tentang Nama Nama Benda Nama Nama Tumbuhan Nama Nama Makhluk Hidup Yang Ada Di Bumi Baru Setelah Adam Memahami Kemudian Allah Subhanahu Sesungguhnya Allah Itu Adalah Maha Pengampun Bukan Kemudian Adam Itu Berdosa Ketika Diturunkan Ke Bumi Tidak Kemudian Allah Mengajarkan Memberi Pengajaran Kepada Adam Kalimatun Sebuah Pengajaran Fatabah Alayhi Tentang Bagaimana Cara Bertaubat Maka Nabi Adam Itu Bertaubat Kepada Allah Karena Allah Maha Merima Taubat Umatnya Yang Kemudian Benar-benar Melakukan Kesalahan Bukan Hanya Kepada Nabi Adam Saja Maka Kemudian Allah Mengabulkan Nabi Adam Fatabah Alayhi Innahu Huwattawamurrahim Sesungguhnya Allah Adalah Benar-benar Maha Menerimba Tawab Dari Umatnya Begitu Maka Kemudian Nabi Adam Itu Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ke Muka bumi ini Untuk Kemudian Beranak Beranak Bercucu Kemudian Menjadi Holifah Dari Masing-masing Keturunan Adam Begitu Ada pertanyaan Terakhir Saya Pertanyaan Apa lagi Berarti Hadis Hadis Dan surahnya Tidak ada Yang mengatakan Tentang Nabi Adam Itu Terusir Dari Surga Di Al-Quran Kan sudah Dinyatakan Enggak Aku yang Kutanya Gini Bang Hadis Dan surahnya Berarti Tidak ada Yang mengatakan Dan Menyatakan Bahwa Adam Itu Terusir Dari Surga Karena Melakukan Kesalahan Abang Tidak Mengahami Tentang Surah Al-Bakaroh Mulai Dari Ayat 30 Sampai 39 Itu Dipahami Bang Kemudian Kalau Tidak Salah Tentang Masalah Masalah Kenapa Iblis Tidak Mau Bersujud Kepada Adam Kemudian Allah Tidak Memaafkan Dia Dan Kemudian Iblis Ditangguhkan Oleh Allah Untuk Kemudian Ada Skenario Juga Dari Allah Berang Siapa Yang Kemudian Bertakwa Kepada Allah Maka Iblis Tidak Mampu Untuk Menggoda Umat Umat Yang Lemah Yang Teguh Imannya Sementara Bagi Umat Umat Yang Lemah Imannya Itu Itu Akan Digoda Oleh Iblis Kan Seperti Itu Di Surah Lala Arof Kalau Tidak Salah Banyak Tentang Kisah Nabi Adam Dan Kenapa Kemudian Iblis Tidak Mau Sujud Seperti Itu Ada Ada Sebenarnya Lengkap Lengkap Disitu Tentang Nabi Adam Yang Malah Tidak Lengkap Itu Di Bibel Server Sebelah Disana Di Kejadian Satu Sampai Kejadian Tiga Tidak Disebutkan Nama Adam Dan Nama Hawa Tidak Ada Hanya Kemudian Di Bibel Mereka Itu Manusia Pertama Yaitu Laki Laki Dan Yang Manusia Apa Yang Berasal Dari Tulang Rusuk Itu Adalah Perempuan Tidak Ada Disebutkan Nama Hawa Disitu Baru Kemudian Di Kejadian Ayat Empat Ada Nama Hawa Jadi Dalam Proses Pertama Penciptaan Awal Di Bibel Itu Tidak Ada Nama Adam Dan Nama Hawa Di Kejadian Satu Sampai Ketiga Hanya Kemudian Setelah Adam Berbuat Kejahatan Itu Baru Maka Kemudian Adam Diajarkan Oleh Tuhannya Bagaimana Cara Bertobat Maka Kemudian Adam Bertobat Maka Allah Mengabulkan Tobatnya Itu Bang Dan Kemudian Allah Mengajarkan Kepada Adam Tentang Nama Nama Hewan Nama Nama Tumbuhan Nama Nama Jenis Tanaman Yang Ada Di Muka Bumi Ini Sehingga Ketika Adam Sudah Siap Untuk Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adam Tinggal Mengajarkan Kepada Anak-anak Cucunya Bahwa Ini Adalah Pohon Kurma Bahwa Ini Namanya Adalah Kerbau Bahwa Ini Namanya Adalah Sapi Ini Namanya Unta Seperti Itu Bang Ya Butuh Pemahaman Bang Begitu Kabur Kabur Saya Tidak Melihat Layar Sebenarnya Sudah Ketika Menjelaskan Karena Kalau Fokus ke Layar Malah Sekonsentrasi Saya Hilang Bunda Rahma Ya Dilanjur Penutup Dari Ayat Itu Ketika Malekat Bertanya Apakah Engkau Anda Menjadikan Orang Merusak Dan Menumpahkan Darah Di Sana Sedangkan Kami Bertas Bimu Dan Menyucikan Namamu Allah Menjawab Dia Berfirman Allah Berfirman Sungguh Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Di Segala Sesuatu Yang Terjadi Itu Adalah Sepengetahuan Allah Dia Yang Mengatur Segala Jadi Kalau Dia Islam Dan Ada Yang Tidak Dimerti Dengan Dalam Al-Quran Ini Aku rasa Banyak Belajar Lagi Banyak Belajar Banyak Baca Al-Quran Kita Siapa Jackson Selamat Siang Jackson Eh Kabur Pula Si Evania Evania Selamat Siang Assalamualaikum Evania Jangan Jangan Tadi Sudah Mulai Terpaper Ini Ya Ajaran Dosa Waris Evania Selamat Siang Bunda Bunda Kekarang Teman Teman Islam Itu Sendiri Ada Yang Kemudian Apa Tidak Mengakui Bahwa Adam Itu Diciptakan Di Surga Kalau Kemudian Diturunkan Misalnya Adam Diciptakan Di Bumi Ketika Ada Adan Rasi Diturunkan Ke Bumi Itu Kan Bukan Berasal Dari Bumi Berasal Dari Bumi Diturunkan Dimana Lagi Diturunkan Ke Bawah Dasar Iya Kemana Itu Ada Juga Bahwa Manusia Pertama Katanya Bukan Nabi Adam Nah Ini Yang Kuceluk Ada Pula Katanya Ada Saudaranya Adam Evania Tidur Ya Evania Biasanya Biasanya Bunda Rahman Biasanya Mereka Mereka Itu Yang Mempunyai Pemahaman Seperti Itu Membawa Konsep Tentang Apa Ya Islam Rasional Katanya Islam Rasional Gitu Konsep Islam Rasional Emangnya Islam Selama Ini Tidak Rasional Kan Gitu Kan Orang Orang Gitu Orang Belajar Dia Cuma Cuma Ini Apa Ya Orang Orang Islam Yang Nadia Aduh Aku Tidak Bisa Menaikkan Menurunkan Pemalku Ini Tadi Ke Ben Iya Bang Aku Bukan Moderator Host Boleh Dikasih Moderator Aku Ini Akunku Baru Lagi Bang Ardi Biasanya Moderator Bang Ardi Lagi Sholat Atau Lagi Makan Vina Benet Tadi Bunda Iya Ya Padahal Cuma Bilang Apa Tadi Nyet Kalau Ingin Kokoh Bunda Di Posisi Status Akun TikTok Itu Diubah Ke Berlangganan Itu Bunda Status Iya Saya kan Belakangan Kadang Kalau Senggang Itu Lagi Senggang Buka-buka Komal Komal Gitu Kan Pernah Dimasuki Oleh Bang Jumah Kemarin Itu Padahal Saya Cuman Iseng Buka-buka Komal Itu Ternyata Tidak Pernah Tumbang Tidak Pernah Kena Report Itu Diubah Ke Berlangganan Itu Status Akunya Itu Artinya Ada Trik-trik Yang Tidak Bisa Dikatakan Disini Kayak Di Rum Bang Inspirasi Semalam Itu Bang Kolopo Bang Kolopo Tumbang Kemudian Rum Komalnya Bang Ardi Buka Komal Tumbang Juga Gitu Saya Semalam Iseng Buka-buka Ternyata Malah Bang Ardi Pindah Komal Saya Disitu Ustaz Tahta Ustaz Sugi Ada Disitu Ya Sudah Awalnya Ngantuk Itu Jadi Enggak Ngantuk Moham Siapa Ini Namanya Mohamad Ya Mohamad Issa Daud Bang Mohamad Ya Assalamualaikum 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 Apa Yang Disampaikan Ya Apa Yang Disampaikan Ya Assalamualaikum Dulu Buat Berisik Bang Bergeser Sedikit Ada yang Noise Bergeser Di tempat kerja Ya Kalau sekarang Ya aman Lanjut Kalau sekarang Gimana Ya bagus Lanjut Ya jadi Oke makasih Jadi sebelumnya Gini Saya kan Sudah dari Seminggu yang lalu Sudah Beri warning Bahwa Grup sebelah Sudah pakai Bot Report Itu Satu Sebenarnya Banyak Ada 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 Salah satu Cara baru Yang dilakukan oleh Server Sebelah Oh iya Oh gitu ya Kan sudah Sudah lama Bang Kayak Mau naikin Viewer Mau naikin Apa Semua Pakai Bot Jadi mereka Menyewa Jasa Gitu Jadi Sebenarnya Banyak yang bisa Kita lakukan Untuk menangkal Ya salah satunya Karena kan Sebenarnya ini Masalah Algoritma Ini bang Iya Iya Algoritma Algoritma TikTok Iya Biar dijangkau Iya Yang paling Simple Kayak ginilah Tadi Edis kan Dia punya Followers Itu 50an Untuk Meriport Untuk menumbangkan Dia Itu harus Kali seribu Kali seribu Report Jadi Masih bisa Bayangkan Begitu susahnya Memenumbangkan Akun-akun Yang banyak Followernya Nah itu Satu Yang kedua Berarti di kali dua Emang ya Dilipat kali dua Kali seribu Pak Iya Kan dia 50 Dikali dua Yang harus Ngeriput dia Jadi seribu Gitu Dikali